Intro Kepala Dinas Perdagangan Kooperasi OKM dan Perindustrian Kota Pelangkaraya Samful Richard mengatakan Alasan berasiam yang digelontorkan pada operasi berasiam ini adalah mengingat besarnya menaruh warga terhadap berasiam tersebut Hal tersebut diungkapkannya kepada media selesai pelaksanaan operasi pasar khusus berasiam di Kelurahan Menteng, Jalan Nyos Darso 3, Kecamatan Jekan Raya pada Kamis 26 Januari 2023 Yang juga menyampaikan bahwa sejauh ini sudah tiga kali dilaksanakan operasi pasar dan akan terus berkelanjutan ke Kelurahan lainnya di Kota Pelangkaraya Berbeda dengan akhir tahun lalu, pemerintah Kota Pelangkaraya melakukan operasi pasar murah dengan memberikan subsidi untuk sembako Sedangkan di awal tahun ini pemerintah kota hanya mensubsidi beras Salah satu alasannya diungkapkan Kepala Dinas Samful Richard karena beras salah satu penyumbang inflasi Karena di beras lokal sekarang berasiam cukup tinggi Nah makanya kita ambil hari ini berasiam sehingga menetralkan harga di pasar Januari itu sudah berapa kali baru? Januari kita ada Tiga kali, jangan ingin ya Tiga kali Nah selanjutnya masih ada di Kelurahan Pak Handut, Kering-Bering-Bering Kakak Melok Ada tiga lagi yang jalan Apakah memang lagi bersiam itu? Ya bersiam semua Karena kita memang bersiam Karena memang lagi diminati bersiam Pak berarti subsidi-nya Rp30.000 ya? Ya, subsidi Rp30.000 Harga jual sebenarnya Rp80.000 Di subsidi Rp30.000 sehingga jual ke masyarakat adalah Rp50.000 Pak, dari sekian komoditas karena Rp30.000 beras apakah nama dampak inflasi ini Pak? Salah satunya Dan beras kan memang kita akui sangat penyumbang dalam dampak inflasi ini Karena juga kita beras masih rata-rata memang kebunuhan protokol kita masih ditentangkan dari luar Sehingga itulah memang dampak inflasi Makanya ini, waktu itu ada gejual agar ataupun apa Beras ini akan salah berperan untuk penekanan inflasi Dirinya juga menyebut dalam waktu dekat akan mengadakan operasi pasar lagi Dengan menggunakan beras yang sama yakni beras siap Dari Kota Pelangkaraya, Ahmad, Sampi TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!